Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtuber subscriber lanjut lagi video kita kali ini kita akan melihat progres pembangunan Exitol Musilandas ya Oke teman-teman kita saat ini sudah berada tepat di depan atau tepat di Exitol Musilandas dan ini adalah mengarah ke arah Palemang ya jalur yang mengarah ke Palemang arah drone kita saat ini dan ini merupakan titik pertigaan Exitol Musilandas Oke teman-teman terlihat sini ada dua alat berat ya ini roller dan juga ada slip foam paper ya alat berat ini sendiri digunakan untuk mencetak beton ya untuk jalan dan lihat di sini ya ada cetakan beton yang masih akan dilanjutkan kembali ya ini merupakan arah ke Palembang ya dan kondisi lalu lintasan ini lumayan lancar ya sementara yang ke arah kiri kita ini merupakan ke arah betung atau juga ke arah Jambi Oh ya teman-teman perlu diketahui untuk titik lokasi Exitol Musilandas ini adalah berkisar 8 km dari km 12 artnya sekitar di km 20 ya nanti berarti Exitol Musilandas ini adalah terletak di km 20 Oke teman-teman kita akan mengarahkan drone ke arah gerbang tol Musilandas ya di sini sudah nampak ya sudah dilakukan pembetonan pada jalur akses menuju ke arah gerbang tol Musilandas dan terlihat di sini ada sedikit untuk arah memutar baliknya jadi desain jalur akses Musilandas ini agak sedikit berbeda ya daripada desain akses gerbang tol lainnya di sini terlihat ya ada bundaran sebelum ke gerbang tol Musilandas dan ini merupakan titik lokasi gerbang tol Musilandas ya terlihat di sini ada satu dua tiga empat dan ini merupakan titik lokasi gerbang tol Musilandas ya terlihat di sini ada satu dua tiga empat ada lima ya kemungkinan ada lima atau lima jalur yang bisa dilintasi di gerbang tol Musilandas ini dan tepat di sebelah gerbang tol ini merupakan nantinya adalah kantor dari pengelola gerbang tol ini ya pengelola tol Palembang Betung ini ya ya nampaknya untuk dua jalur mengarah keluar dan tiga jalur untuk masuk ya jadi ada lima jalur ya di sini terlihat oke teman-teman kita akan maju lagi ke arah intercing ya terlihat di sini untuk pembangunan jalur akses ke arah intercing ini untuk jalurnya sendiri sudah dilakukan pembetonannya dan ini terlihat ya sudah sampai dengan kita akan lihat sudah sampai dengan ke intercing ya dan nampak di sini untuk pembetonan jalannya sepertinya sudah selesai ya dan nantinya juga akan dilakukan pemasangan pemasangan gantri ya tentunya di sisi kiri dan sisi kanan jalur akses menuju ke arah intercing sekitar oke teman-teman ini merupakan intercing ya intercing ini merupakan titik tiga pertemuan ya itu arah dari Betung atau juga Jambi nantinya atau juga ke arah Pekanbaru dan juga Medan ya yang ke arah sebelah kanan ini sementara ke arah kiri adalah menuju ke arah Keramasan atau ke arah Lampung dan yang posisi kita saat ini adalah arah dari Exit Toll dan ini merupakan overpass intercing ya dimana overpass ini masih dalam saat ini masih dalam progres pembangunan ya tentunya ini merupakan ke arah Betung atau ke arah Jambi dan ke arah Pekanbaru nantinya teman-teman sementara yang kiri ini merupakan ke arah Keramasan atau ke arah Lampung ya oke teman-teman terlihat disini ada satu eskavator yang sedang melakukan penerukan pada sisi jalur akses yang mengarah ke arah Keramasan atau ke arah Lampung ya ini adalah jalur kiri yang mengarah ke arah Lampung nantinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman beginilah penampakan kondisi terkini pembangunan Exit Toll Musilandas ya dan Exit Toll Musilandas ini merupakan Exit dari Toll Palembang Betung dan juga merupakan Exit Jalur Utama Backbone Toll Trans Sumatra yaitu yang dari arah Lampung juga ke arah Jambi nantinya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video kita ini terima kasih juga buat para pekerja yang sudah ikut membangun pengerjaan Toll Trans Sumatra ini semoga dilimpahkan risikinya dan tetap selalu diberikan kesehatan oke teman-teman saya akhiri video kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati